di manapun anda berada dan bagi kalian yang tidak sengaja ataupun sengaja mengklik video ini, saya usapkan terima kasih dan welcome back to my channel again ini udah lama banget ya aku gak live ya, karena akhir-akhir ini ternyata aku sebuah banget guys banyak banget kerjaan di offline ya jadi ini nyempetin online dan juga nyempetin live ya buat kalian yang sedang menunggu update-an dari Smyr TV khususnya para subscriber Smyr TV ya, terima kasih banget, thanks banget buat kalian yang telah subscribe channel ini dan berkaitan channel ini masih eksis hingga sampai saat ini di blep maklum ya, habis makan panas-panas hingga saat ini channel ini masih eksis dan saya sempatkan untuk live lagi ya mohon maaf banget buat kalian yang kemarin-kemarin nunggu video terbaru karena memang saya repot sibuk ya jadi hanya mengandalkan top up ya top up-nya pun otomatis ya guys otomatisnya itu bukan pakai air laut guys tapi air tawar ya karena atau top up-nya pakai air tawar jadi ini sudah satu bulan ini minggu besok ini sudah satu bulan tidak saya WC guys coba kita intip bagaimana kondisinya si nano tank sekarang kalau kalian kelihatan disitu ini sudah ada badang-badang guys apa nama-nama bahasa Inggris bahasa Inggrisnya apa ya sawang apa badang ini ya sarang laba-laba guys ini guys ini ada sarang laba-laba guys sarang laba-laba coba karena memang hampir satu bulanan tidak saya WC di aquarium ini ini ada sarang laba-laba kemudian ini kipasnya juga sudah berdebu banget debunya tebal-tebal sampean parah lain ini kondisi terparah yang terjadi di aquarium nano tank ini selama saya punya nano tank ini baru ini yang terparah karena hampir satu bulan tidak saya WC tidak saya rawat sampai berbadang atau ada sarang laba-laba-labanya ini ini atas sarang laba-laba ini nah ini gak kelihatan ya sorry ya kondisinya sekarang gimana ini sudah satu bulan tapi kok ya aneh gitu loh ya aneh tapi nyata kondisinya yang sehat-sehat saja sih cuma memang ada itu kayak polip atau suwa itu yang sebelumnya mekar bagus sekarang memang agak menuncup ya agak menguncup gitu solipnya ini saya terangkan ya biar agak kelihatan zoa nya yang ini sudah sesekainya geris mau dead atau sakit ini yang kuning ini ini akibat hampir satu bulan ya minggu besok ini sudah satu bulan guys ya satu bulan gak WC dan efeknya ke koral zoa ya zoa nya udah baik gitu gak sehat itu satu disini yang lainnya sih masih aman ya terus apalagi ya ini ada SPS disini SPS nya memang tak buat percobaan lagi ya saya coba lagi melihara SPS cuma ada satu ini tapi tak pecah di dua ini satunya ada disini guys itu sebelahnya zoa itu kondisi yang lainnya gimana nah ini ya saya juga aneh sih ya sebenarnya karang anemon ini kan yang paling sensitif kemudian dia itu yang memang yang gampang rentan mati terutama bagi kalian yang memula ini jangan di pelirani dulu ya karena karang anemon itu yang paling sensitif cuma ini gak saya WC hampir satu bulan kok tetap sehat ya gak tahu gak tahu makan paling-paling cuma gak makan ikan ini doang cuma ikan nemo ini ya WC nya sudah hampir satu bulan gak tahu sih tapi sehat-sehat lain untuk orangnya juga sehat-sehat aja ini guys terutama polip-polipnya yang dibawah ini makin subur ini ada polip-polip ini yang disini juga sehat-sehat yang penting kadar garamnya kalau saya ini aliran rusak jangan ditiru ini memang sudah hampir satu bulan gak tapi untuk korangnya biasa-biasa aja atau BB aja malah yang polip-polip kayak gini nuklir ini malah ngeludah sampai copot ini copot disini nah ini ada ada copotannya si nuklir nuklir dead tidak tidak di 1 bulan tapi malah mana itu untuk duncan duncannya tak pindah kesana karena yang disini tak ganti sama karanganemon gul gul yang 24k jadi untuk duncannya yang awalnya disitu tak pindah ke sonok duncannya malah sekarang tak pindah disitu malah seger malah gemuk gemuk anaknya sudah 4 kalau gak salah 4 anaknya ini anaknya dibawahnya kan induknya yang atas yang yang atas yang dua itu anaknya dua lagi belakangnya ya sehat-sehat aja oke sekarang kita kembali ke topik ke topiknya tadi apa judulnya kan 3 kesalahan pemulangan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudi hadir di live saya yang acak aduk ini 3 kesalahan pemula yang wajib kita ketahui adalah yang pertama no cycling no cycling oke kalau kalian lihat di depan kalian ini akurum laut nanoteng ini memang saya gak cycling guys dan saya untuk akurum-akurum yang baru untuk pelanggan saya juga disini itu saya rata-rata gak cycling terutama bagi mereka yang suka manut sama saya manut tak isi apa dulu gitu manut jadi saya gak cycling langsung tak isi asalkan isinya koral kalau saya begitu ya guys tapi ini jangan ditiru ini ada trik khusus dan juga pengalaman yang sudah pengalaman jadi don't try at home jangan dipraktikan atau do it by yourself jadi segala sesuatu itu ditanggungkan sendiri tapi pengalaman saya memang 2 tahun main rift tank ini dan juga pelanggan saya yang manut sama saya itu ya khususnya yang main korang itu gak usah cycling tapi kalau misalkan dia mintanya ikan dalam artian memang ikannya banyak ya fo gitu ya itu memang saya sarankan wajib cycling minimal 1 bulan kalau korang gimana kalau korang saya gak usah cycling disini gak sampai 1 jam sudah tak sudah tak kasih koral bunuh sorry pak ya barusan ada tamu ini sebenarnya barusan jatuhnya aku arisan guys tapi saya gak masuk demi kalian demi kalian subscriber TV ini masih pun cuma 4 yang hadir 4 live hadir gak masalah guys ya yang penting kita bisa ngobrol ngobrol bareng-bareng dan sharing ilmu oke tadi kembali lagi ke topik nocycling nocycling itu saya syaratnya wajib adalah isinya harus full koral dan juga untuk sum atau isi filternya harus bagus dan airnya kalau bisa pakai full NSW ya pakai ASW gimana ya bisa cuma kalau saya sekarang untuk yang tidak cycling itu kalau bisa pakai NSW kenapa karena dari laut asli itu mereka sudah membawa bakteri-bakteri baik ya pokoknya intinya begitu lah bagus ya hasilnya daripada yang ASW kalau ASW gimana ya sama aja yang penting kita pakai bakteri ya bakterinya yang bagus kalian ya bakteri yang bagus ya agak murah ya pakai aja biodigase atau kalian kalau misalkan mau pakai bakteri yang gak murah lagi pakai namanya bakteri ini bakteri mana ya namanya nah ini bakteri dari black sini aduh tidak kelihatan dari black itu sudah bagus 60.000 tapi sudah dapat bakteri yang mumpuni dan bisa mengolah limbah di agar kita oke itu ya tadi ya kesalahan pemula yang pertama itu pasti mereka mintanya instan atau no cycling padahal menurut menurut mbak google dan pengalaman teman-teman itu ya cycling itu wajib tapi itu tergantung dari pelaku atau yang melewati makfasa itu gitu ya kalau yang akorm nanoteng ini ya jujur aja saya memang enggak cycling kalau misalkan kalian pengen lihat bener apa enggak silahkan aja kalian scroll ke video-video saya yang lain pas saya set up pertama itu set up pertama itu saya kan memang enggak cycling tak isi air kemudian sorenya langsung tak isi coral teman-teman untuk ikannya memang enggak saya isi dulu ya dulu ini coralnya banyak ikannya cuma sedikit ya seperti yang kalian lihat disini tadi coralnya kan banyak disini depan ini banyak cuma ikannya cuma satu nemo sama si jambing gelodok teman-teman karena saya suka jambing gelodok itu karena dia bagian bersih-bersih atau cleaning kriunya untuk nemo nya cuma satu ini dari dulu itu rencana mau saya belikan Picasso atau Platinum lagi atau nemo jenis hybrid yang lain untuk neman si nemo yang Picasso elm ini cuma enggak sempet guys karena kebanyakan kerjaan sekarang tuh repotok saya jadi sampai agorum ini enggak terawat oke itu yang pertama ya no checking mintanya instant dan bagus tanpa melewati proses filternya filter ala kadarnya bahkan pakai filter talang astaga banyak sekali ya disini pelanggan saya yang semacam itu sebenarnya bukan pelanggan saya tapi pelanggan dari toko sebelah katanya sih bisa pakai filter talang ya iya saja bisa bisa monggo lanjutkan ya enggak sampai sebulan dua bulan akhirnya kembali ke saya mas tak tolong dong di benerin aku rimku filter yang bagus gimana terus biar enggak mati yang gimana tak tanya filternya pakai apa filter talang oke jempol dua dan akhirnya saya yang membenarkan sin benek no sin benek no akwarium ini sampai bener PR ya yang pertama kemudian yang kedua adalah tidak puas tidak puas maksudnya dimana tidak puas kamu misalkan sudah naruh koral disini satu ya kemudian disini dikasih koral lagi dua jamur dikasih zoa kemudian dikasih misalkan ada kima ya kima jangan kipet kima kima ini ya ketika kamu sudah taruh disitu kamu itu merasa kayak enggak cocok disini kayak enggak cocok disini gimana kok pindah kesana pindah kesana akhirnya kamu itu seharian itu mindai koral kesana kemari kesana kemari gitu itu yang menyebabkan akwariumnya jadi crash dan stress pengguninya stress dan yang punya juga stress karena enggak cocok oke teman teman sambil saya live kalau misalkan teman mau tanya mau berbagi pengalaman silahkan mumpung masih live ini juga saya sempatkan buat kalian kalau misalkan besok sempat insyaallah saya live lagi jadi gitu ya teman teman kalau misalkan kalian sudah naruh koral disini usahakan jangan sering dipindah-pindah apalagi kalau misalkan itu enggak cycling atau kamu dalam masa cycling tapi masih belum matang gimana caranya kita lihat koral sudah cycling dan matang itu salah satunya memang bisa dilihat dari lumut yang ada ada green hair ada brown hair itu sudah hilang semua dan juga nanti akan muncul namanya koralin alga koralin alga ini juga indikator kalau akorm kita sudah bagus atau matur cuma itu bukan jadi patokan patokan utamanya kalau kita nyemplungkan sesuatu itu enggak mati mati ya sudah itu atau antamanya dan juga kalau bisa kalian harus pakai test kit tapi pengalaman saya sekarang saya enggak pernah lagi pakai test kit apalagi pakai test kit big tree kemarin paket big tree sudah tak jual sudah laku tak jual kemarin bahkan kemarin sempat posting di youtube ini kan di channel ini tak lawat atau tak jual ternyata lakunya di toko hijau lantulah sudah laku gara pakai test kit big tree big tree yang itu dari pet dan juga paket NH3 dan sebagainya paket C lengkap ada lengkap tapi karena sering tak cek cek dan cek sebagainya itu malah ambiar kita jadi malah gabut sendiri malah parno sendiri karena waduh bikinnya kok over sekali terutama kh-nya iya karena kamu paketnya pakai pakai apa namanya ini pakai garam ini garam yang dari mereknya dupat sampai lupa karena sudah satu bulan enggak ngerawat aquarium itu memang kh-nya mesti tinggi kasih kamu kalau misalnya pakai ASW merek SBT atau beresur itu pasti kh-nya tinggi makanya kalau misalnya kamu tes kita kita yuk percuma saya sekarang sudah lepas dari tes kit enggak pernah tes kita sekitan wish ambiar wish aku kesel itu juga aku ini yang sudah mati aku ini juga enggak usah tes kita sekitan ini aku ini 12 kemudian yang aku utama yang nanteng ini 3 dulu saya sering tes kita sekitan paket lengkap 6 sempurna Bikri dan NH3 dan NH4 semuanya malah ambiat malah bingung dewe malah bingung sendiri abis bingung dewe soal kok kok ini kok ini tak WC WC sering WC ternyata WC sering itu juga enggak bagus itu juga itu sempat crash banget ini crash lama ini yang itu akron 2 ini sempat crash karena sering tak WC kemudian sering tak tes kit dan sering mati koral sekarang ambil landa itu tadi karena saya sering tes kit akhirnya bingung dan ambiar kemudian yang ketiga sebentar ya untuk yang pertanyaan kita jawab tiga kesalahan yang ketiga adalah suka suka ya suka atau suka coba coba ini yang terjadi saya juga karena memang jujur aja akron ini memang tak buat praktik ya aduh ini ini saya left kok tiba-tiba muncul sesuatu ini lihat ini apa ini coba ini ternyata ini adalah yang sering menghancurkan kehidupan di akron nanoteng saya kelihatan gak apa ya ini sering tak jebak tapi gak kene kene ini kelihatan gak hitam hitam yang jalan jalan itu nah itu gerak gerak itu ya itu dia penyakitnya di akron laut ya guys ya tapi ya gak apa lah kita simbiosis mutualisme ya kalau misalkan ada ikan mati dia itu pasti yang paling cepat paling cepat makan paling cepat membersihkan bangkai ikan ini ada kepiting jaringi tak golek ternyata pas live ini malah muncul ngecek kurang ajar cuyuh cuyuh atau kepiting tak gini kan enggak tak tak lo beating ini anjing ini wani kok live pas live malah ini berani tampil di hadapan kamera kamu ya oke yang ketiga yang ini juga sering terjadi pada pemula itu sering terjadi ingat ini sering terjadi apa itu sering terpengaruh oleh tontonan dan juga dari teman atau omongan orang lain khususnya tentang dosing akhirnya kbkb ditupu dosing nopok dosing apa dosing ab plus dan sebagainya dibeli semuanya iya wis jokno kabin akwarium mua gitu kan akhirnya kan karena ada disini yang kemarin sempet saya review dan saya videokan di channel ini itu punya rekan saya dia itu memang sudah tak bilangin ojo enggak dosing dosing an ojo macem macem wis gaya yang alami ya silahkan di praktikan akhirnya ambiar dulu sempetkan dosing macem itu ya ambiar ambiarnya itu gimana lumut semuanya banyak yang mati dan bagainya itu ya gitu guys jadi yang tiga ini memang sering dilakukan oleh pemula yaitu dia itu sering nangkep salah tompol bahwasannya dosing itu wajib padahal dosing enggak wajib akor di depan kalian ini nanotank nanotank ini saya tidak pernah pakai dosing kecuali bakteri kuncinya cuma satu water change atau ganti air oke itu tadi ya tiga kesalahan pemula kalau yang lainnya ada masih banyak ya tapi yang yang tak bahas krusial ini yang lebih urgent itu hanya tiga oke sekarang waktunya saya jawab pertanyaan teman-teman semua oke sampai teman-teman oke mana ya pertanyaan pertama bang mau bikin aquarium pakai top filter karena tempat tidak mumpuni buat sam filter kira-kira kalau main coral yang low like bisa apa enggak ya bang oke bang bakul sinom aku seneng enak sih bisa dikirim sini pak sinomnya gini pak filter talang ya oke apapun filternya tidak masalah sebenarnya asalkan kamu itu kuncinya kalau akrum laut maintenance dan paling utama itu ganti air pak tapi pak kalau misalnya talang itu sistemnya itu air cuma lewat ini talang air ini ngalir dari sini dari bawah lewat lewat dan rumah baterinya cuma kecil cuma sempit jadi lingkupnya sempit enggak bisa bateri itu mengolah sebagus filter filter bawah atau filter samping atau filter belakang kalau filter samping terlalu kecil jadi kalau misalkan bapaknya memang mau melihara coral yang low leg contohnya pakai aja jamur ini ada rodaktis fire rodaktis tadi ada yang WA saya minta penampakan jamur balon ini pak apakah dijual kalau misalkan cocok jual ini ada jamur balon ini ini ada jamur balon jamur balon balonnya ada banyak 1 2 3 100 100 100 100 balonnya oke ini jamur balonnya warna kuning ya dijual berapa tadi tak buka 1 juta itu ya goyor goyor nah memang tadi ada yang nanya jamur balon ya itu jamur balonnya dijual tak jual jual kalau misalkan lepas koleksi soalnya apalagi kalau misalkan lowlight itu tadi pak pelihara aja jamur terus Zowa bisa cuma Zowa pasti nanti manjang-manjang kalau misalkan lowlight itu Zowanya berdiri kayak kemarin saya kasusnya disini kan pakai lampu fitu lampu fitu disini kemarin ini kan sebelumnya pakai fitu itu Zowanya yang bahkan di atas itu memanjal nyelor kalau misalkan ini bongkotnya ini pucuknya manjang gini-gini kalau bayar jawanya itu mengaceng gitu ini kalau ini kan sudah pakai yang DIY pakai DIY sudah enggak memanjang lagi jadi bapaknya kalau misalkan memang mau pelihara yang lowlight ya pelihara jamur terus ada juga yang tidak butuh cahaya Pak namanya eh apa namanya poli matahari kayak gitu ya matahari itu enggak butuh enggak butuh cahaya juga nft ini sampe ya kalau pengen awet jamur itu aja biara jamur jamur aja banyak jamur yang bagus kemarin juga ada yang tanya stok ya nanti lagi tak dilihatkan stoknya yang ada di saya ini stok sisa guys karena saya sudah memang banyak kerjaan di offline banyak tuntutan kerja jadi kurang kurang maksimal sekarang pulang ini belum datang juga gitu pak penuh 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 jamur 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 bagus kok atau pelihara koral jenis nps juga itu juga tidak butuh cahaya yang kuat nps terus apalagi ccc pakai top filter tadi sudah terjawab ya top filter talang boleh atau pakai langsung yang model filter hang on itu juga bisa banyak teman-teman yang sukses tapi juga banyak yang crash salah satunya teman kita itu sahabat river itu dia pakai hanya filter hang on teman-teman teman-teman kalau penasaran silahkan mampir ke teman saya yaitu nama jantunya sahabat river dia cuma pakai filter hang on jadi saya disini bukan hanya istilahnya ngapik no atau live punya saya sendiri tapi saya juga ada guru lain yaitu sahabat river sahabat river itu dia cuma pakai filter hang on tapi hasilnya bagus kok kuncinya satu ya satu pak rasin wc wc mas singburi warna hijau itu piru harga singburi yang mana pak ikita ikit namanya duncan pak duncan ini koral impor koral impor ini koral impor ini satu cabai 100 100 200 sekarang ini paru dulu aku dapatnya kalau enggak salah 100 ribu sekarang sudah mana jadi 124 anaknya 45 sama indoknya ini duncan pak duncan satu cabanya 11000 kalau yang hijau mana hijau lagi mana hijau lagi karang anemon hijau itu 60.000 pak isi 4 cabang terus ini hijau hijau poli perumput poli perumput 40.000 terus mana lagi hijau jamur hijau itu 50.000 isi banyak jamur semangkoy hijau yang atas itu payungan kendari kendari itu satu ekornya 40.000 2080 mana lagi hijau 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 namanya polip lunar nuklir 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 ini satu ekor satu mata ini 40.000 ini 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 iseng iseng tawarkan ke teman-teman river yang ada di lumajang mereka serius mau beli angkor nanoteng ini tak tarakan 5 juta mau dibeli aduh eman-eman ini nanti kalau dijual nggak bisa live lagi aku gimana mau cambung silaturahim sama teman-teman subscriberku semenurutv gitu loh aku kok nggak peduli materi misalkan ini dijual aku gimana silaturahim sama mereka gitu jadi nggak dijual kecuali 100 juta jual ngawur terus om kalau spong tumbuh seperti lama itu kenapa banyak jadi seperti lama spong itu tumbuh karena ada induknya pak maksudnya gini kalau misalkan spong itu ada berarti di batu atau left rock atau dead rock yang sama yang masukkan atau koral yang sama masukkan itu pasti dia membawa spong itu makanya spong itu bisa nyebar ke tempat-tempat yang lain atau berkembang biya karena ada induknya nggak mungkin ada tiba-tiba ada nggak mungkin jadi ada induknya ada bibitnya kalau spong apakah spong itu bahaya enggak spong itu malah membantu filtrasi teman-teman tapi kalau misalkan sudah besar atau gede dia akan nutupi koral yang lain jadi hati-hati ya spong ya kalau misalkan mengganggu lebih baik di congkel aja ini tiba-tiba nggak meker sekarang apakah ini pertanda harus segera di WC karena sudah satu bulan nggak WC ini karangan emonya tapi ini biasanya kena senggol kalau nggak si Nemo atau ada apa namanya kepeting itu lagi yang penting untuk karangan emon teman-teman karangan emon ini kuncinya jangan sampai kalau saya jangan sampai airmu itu swing swingnya kalau misalkan kayak parameter degree sebagainya saya nggak masalah karena ini bakteri sudah bisa kendalikan oleh si Kimah tapi swingnya di asin teman-teman kalau misalkan ada garamnya itu melebih 1025 pasti nanti akan ada brown jelly itu nular kalau misalkan karangan emon satu ini kena BC pasti nular ke karangan emon yang lain kuncinya kalau saya jaga kadar garam makanya wajib pakai auto top up ojo kiro-kiro air kamu jok-joki pakai cibu umum hojo terus kalau koral berdempetan coba gak aman gak mas koral berdempetan itu terdapat jenisnya pak kalau misalkan misalkan ya karangan emon ini berdempetan dengan polip aman karangan emon berdempetan dengan jamur gak aman nanti bisa sting atau karangan emon berdempetan dengan cendol itu sama-sama kuat stingnya kalau sama jamur juga sama jangan sampai nempel ke jamur kalau ke hiu masih aman kalau koral yang lain kayak sinarina kayak ke karen emon aman karangan emon ke kima aman jawa ke misalkan ke jamur aman gak apa berdempetan asalkan jangan seperti tadi karangan emon dan jamur misalkan atau karangan emon ke ini ke koral yang bertulang dan ada semacam dagingnya sedikit gitu loh kayak nanasan itu karangan emonnya nempel ke nanasan terus ke apa lagi gak kelihatan aku disini oh gak ada ya wis kalau yang ini aman sebut mas menempel gitu ya oh iyo iiku mas gemoy 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 ya gemoy 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 wis gimana ya pak ya gak dapetanya lagi maka saya tutup live ini karena kok sudah 30 menit guys padahal ini rencananya cuma ya 10 menit aja nyapa kalian penonton setia dari semua TV kalau ada masalah jangan sungkan untuk bertanya pak ya insyaallah kalau misalkan bisa saya jawab tak jawab kuncinya perawatannya ya cuma wc kalau misalkan kamu memang mau nyoba pakai dosing silakan tapi saya gak rekom ini aku rem sudah 1 bulan gak wc tapi kok tetap bagus ya gak tahu kok tanya saya kuncinya me ikut aku jogo kada garam kada garamnya dijaga makanya pakai auto top up oke terima kasih sudah menonton teman-teman dan juga saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudi menghampiri channel ini dan klik video ini saya doakan semuanya semoga hobi kalian terutama kolam laut ini lancar dan aman setonca dan sehat biotanya jangan langsung untuk bertanya karena makhluk bertanya itu sesat di jalan oke sampai jumpa di lain kesempatan guys ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati